Intro Antrian ribuan kendaraan pemudik dari arah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang keluar gerbang tol pejagan mengular sepanjang 1 km Rabu Pagi. Ribur cuti lebaran membuat pemudik berbondong-bondong pulang kampung dengan waktu yang sama. Volume kendaraan didominasi mobil pribadi, pemudik, dan travel. Berdasarkan data pengelola tol kanci pejagan, jumlah kendaraan yang keluar tol sejak pukul 18.00 selasa malam hingga pukul 7.00 Rabu Pagi tercatat sebanyak 7.803 kendaraan. Antrian panjang terjadi sejak kerbang tol pejagan menuju simpang tiga pejagan dan sebagai ruas jalan nasional pejagan ketanggungan. Pengelola tol juga sudah membuka 5 gate untuk kendaraan keluar tol. Sejumlah pemudik tujuan Yogyakarta dan kota-kota selatan Jawa Tengah mengaku kepadatan kendaraan sudah terasa sejak tol Cikampek. Namun saat keluar tol pejagan, antrian panjang kembali terjadi. Pak, macet dimana tadi, Pak? Wah, sepanjang dari Jakarta. Untungnya kita dapat one way-nya. Di pejagan ini keluar antri, Pak? Di kilometer 47 kita dapat bekerablo, terus nyambung ke one way. Di pejagan antri panjang, Pak? Lumayan. Bapak mau kemana ini, Pak? Jogja. Dari? Dari Bekasi. Pak, mulai antri dimana tadi, Pak? Mulai... Tadi dimana? Ini di pejagan ini, Pak. Bapak mau kemana, Pak? Ke BUMEN, Pak. Masa, Pak? Tersendatnya kendaraan keluar gerbang tol pejagan terjadi karena banyak pemudik kekurangan saldo etol dan akibat aktivitas kendaraan keluar masuk SPBU dan sejumlah rumah makan di ruas pejagan ketanggungan Brebes. Peningkatan volume kendaraan diperkirakan terus terjadi hingga Rabu malam nanti saat lantas Pores Brebes menutup kendaraan yang masuk ke gerbang tol pejagan karena masih berlangsunya one way ke arah Semarang. Terihan Doko, RCTV, Brebes.